sunnah bepergian hari kamis dan awal siang hari menikau sunnah bepergian hari kamis sebagai pengingat saking Ka'ab Ibn Malik radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam khoroja bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pergi fi ghuswati tabuk pada perang tabuk yaumal khomis di hari kamis wakana yuhib wa'ayyakhruja yaumal khomis dan beliau sallallahu alaihi wasallam suka kalau bepergian itu hari kamis ini bukan melarang hari lain bukan ini kesukaan beliau pergi hari kamis artinya sunnah fi'liyah bahwa nabi suka bepergian pada hari kamis silahkan bagi yang memang memiliki kemampuan untuk meniru beliau untuk ditiru kalau yang kamis nyari sibuk gawain ngomohukah yang tidak usah berpergian nah kemudian yang berikutnya dari harusnya pergi bekerja di waktu pagi tentu ini juga disesuaikan dengan teks dan konteks kalau anda perawat shiftnya jam 2 ya jangan pergi jam 7 ya jam 7 pagi tapi juga berangkatlah lebih awal bukan berarti terus karena masuk malam kemudian pagi berangkat harus dipahami teks dan konteks ya Allah bergailah umatku di waktu pagi dan dulu Rasul s.a.w. apabila mengutus pasukan atau juga jaisan tentara ba'asahum fi awal inahar maka mengutusnya di waktu pagi jadi kalau Rasul mengutus pasukan perang atau tentara itu di waktu pagi wakana sohrun tajiron nah dan dulu ada seorang namanya sohr itu seorang pedagang jadi tajir itu artinya pedagang kalau di tempat kita kan tajir untuk menunjukkan orang kaya padahal ya belum tentu juga nah tajir ini pedagang wakana yaba'asu tijorotahu dan beliau ia sohr ini ketika mengirimkan pedagangannya awal di waktu pagi fa'athra wakathra maluhu maka ia menjadi kaya dan banyak hartanya ini diantara tip sukses usaha itu adalah berpagi pagi buka lebih awal tutup lebih akhir lenggo jolali ibadahnya tentu konsepnya juga jangan ojolali saja ibadah itu utama karena dalam quran adalah wabtak fima'atakallahu daral akhirah carilah bagimu kampung akhirat walatan sanasibaka minat dunia jangan lupa nasibmu di dunia maka kalau dagang dagangnya diniati untuk agar bisa banyak sotakoh misalnya maka itu sudah terhitung sebagai mencari akhirat jadi itu perlu juga buka lebih awal tutup paling akhir itu jadi jujukan nanti jujukan itu apa ya ketika yang lain tutup oh tempatnya Pak Arianto toko besi jam 12 malam masih buka misalnya jadi kalau jam 12 malam mau nyari semen ke tempatnya Pak Arianto mau nyari besi ke tempatnya beliau kenapa karena orang sudah tahu sehingga jam-jam itu yang laris beliau tidak perlu kemana-mana lagi misalnya jam 12 masih buka Pak oh ya kalau lupa ya kalau ketiduran masih buka baik jadi ini hadis yang dulu sudah pernah kita baca baik sekarang kita lanjutkan ini review yang berikutnya yang berikutnya di dalam bersafar pertama tadi safar hari Kamis yang kedua safar dimulai dari pagi utamanya kalau bekerja atau berdagang dan Nabi doakan keberkahan bagi kita yang ikhtiar berpagi-pagi maka bersyukurlah kita ketika kita bisa ikhtiar berpagi-pagi mudah-mudahan kita masuk dalam doa Nabi yang mendapatkan berkah